Hai guys, welcome back to my YouTube channel Sekarang gue lagi ada di Vietnam Dan ini dia, the new iPhone 15 So, Apple baru aja launching iPhone terbarunya Yaitu iPhone 15 Pada tanggal 13 September 2023 Dan di video kali ini, gue akan membahas Fitur-fitur apa aja yang menurut gue cukup menarik Dan apakah kalian perlu upgrade ke iPhone 15 Oke, so let's get started Ya, jadi ini dia iPhone 15 Finally ya, obvious disini kita bisa lihat Colokannya sudah USB Type-C Walaupun bukan merupakan sebuah inovasi Karena USB Type-C sudah cukup lama diperkenalkan Di beberapa band device lainnya seperti Android Namun dengan mengubah iPhone menjadi USB Type-C Pastinya itu menjadi game changer buat kita semua Kenapa? Karena kalau misalkan gue pribadi aja Kemana pun selalu bawa 2 cable Type-C dan Lightning So, finally sekarang kita cukup bawa 1 cable aja Untuk semua Bisa charge Macbook, iPad, AirPod, Powerbank, dan lain sebagainya Even, sekarang kalian bisa charge device lainnya Seperti AirPod Dengan menggunakan iPhone kalian Sebagai sumber powernya Oh ya, ngomong-ngomong soal USB Type-C Device ini sudah support fast charging Hanya dengan 30 menit charge Infonya sudah bisa naik ke 50% Dengan menggunakan USB-C power adapter 20W atau lebih Namun aksesorisnya tidak ikut di dalam box ya Dijual terpisah So, baru-baru ini gue mampir ke beberapa store yang ada di Vietnam Mereka disini udah gencer banget promosinya sejak akhir September Dan sudah available juga untuk dibeli Ya, seperti yang kita ketahui Apple merilis iPhone 15 dengan bahan titanium Di Vietnam, mereka sebutnya Titan Nah, first impressionnya ketika gue mampir ke tokonya Disini gue bisa lihat dengan jelas iPhone 15 udah semuanya Dynamic Island ya Dan untuk button mute yang di sebelah kiri Itu udah menjadi action button yang bisa kalian customize Dengan customize action button ini Kalian bisa mengubah menjadi flashlight Misalkan, run camera, focus mode, silence, shortcut, dan lain sebagainya Menurut gue, ini pastinya akan mempermudai user ya Ya, mungkin selama ini hanya untuk mute aja Tapi sekarang bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhan kalian Selain itu, ada beberapa upgrade juga untuk kamera dari iPhone 15 ini Honestly, selain itu gak banyak improvement lagi sih Gue lihat iPhone yang lumayan stuck ya disana untuk desainnya Gak banyak berubah Ya, mungkin ini merupakan salah satu strategi dari Apple juga ya By the way, gue lumayan shock ketika gue coba melirik balik Dan compare ke iPhone 14 dan iPhone 13 Gue ngerasa iPhone 15 ini ketika gue genggam Itu jauh lebih panas Hmm, kok bisa demikian ya? Padahal sama-sama di charge, bahkan kalau mau di compare iPhone 13 dan iPhone 14 itu sudah lama di store tersebut Dibanding iPhone 15 yang mungkin belum 2 bulan ya Tidak hanya itu Gue juga berkesempatan untuk mampir ke Kamboja Gue juga mampir ke beberapa store yang menjual produk Apple Hal yang sama juga gue temukan disini Gue belum tahu penyebab pastinya apa Kenapa bisa cukup panas Apa karena USB Type-C? Atau karena bahan titanium? Namun tidak dipungkiri, ini semua juga depend dengan penggunaan kalian ya Yang pastinya kalau misalnya kita charge sehari ya non-stop Pastinya memang akan memberikan impact yang buruk ke device ini Nah, mungkin buat teman-teman disini Mungkin udah ada yang plan, pengen beli iPhone 15 Atau mungkin udah ada beberapa orang yang punya Gimana menurut kalian? Boleh tulis di kolom komentar ya Untuk pendapat kalian dan experience-nya Nah, kalau menurut pendapat gue pribadi Misalkan kalian handphone-nya dari iPhone 8, 10, ataupun 11 Pastinya kalian akan merasakan perbedaan yang cukup drastis ya Dengan adanya Dynamic Island USB Type-C Kamera yang cukup advance Pastinya membuat kalian berasa update-nya Namun kalau misalkan kalian dari iPhone 14 Gue rasa ini gak banyak perubahan Hanya small detail aja lah Karena dari sisi kameranya juga gak banyak ada perubahan Kalau misalkan kita head-to-head compare antara iPhone 14 dan iPhone 15 Kecuali, kalau kalian memang udah incar lama untuk USB Type-C ini Mungkin inilah waktunya yang tepat untuk kalian upgrade Untuk harga resmi di Indonesia, itu udah available ya Gue coba cek di CNBC Indonesia Dan juga iBox Indonesia Dan akan available di Indonesia di 27 Oktober 2023 So, gimana menurut kalian untuk iPhone 15 ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax